Demdam iblis seribu wajah jilid lima. Hayo jawab, hayo jawab. Nenek pengemis, si pengemis tua sedang menunggu kau membuka mulut emas mucian cong memalingkan wajahnya sambil mendelik lebar-lebar. Urusan si pengemis tua kalian jangan ikut campur bentaknya. Sekali lagi Ciu Chang Po tertawa dingin. Kentungan ketiga malam ini, aku akan menantikanmu di sebelah barat kota, tepatnya di rumah makan cuisian lo matu nenek itu segera beralih pada diri tanki. Terlalu enak membiarkan kau hidup sehari lagi gumamnya sambil melotot. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekedipan matu dia sudah menghilang dengan menerobos jendela kamar. Kegesitan dan kecepatan gerakannya membuat para hadirin meleletkan hidah saking kagumnya. Terdengar Cian Cong bersin satu kali. Dia mengelus elus perutnya dan bergumam seorang diri, kalau tidak berkelahi, cacing arak si pengemis tua ini mulai bertingkah lagi, tentu saja Liu Seng mengerti bahwa ucapan itu ditujukan kepadanya. Dia segera menjura dalam-dalam. Sekarang juga Bo Ampua akan menyuruh para pelayan menyiapkan, dia langsung membalikan tubuh dengan maksud menepati ucapannya. Tiba-tiba terdengar Cian Cong berkata, Bagus sekali, si pengemis tua kalau sudah datang malasnya, rasanya sudah tidak kepingin bergerak sedikitpun. Suruh saja pelayanmu mengantarkan makanan dan arak kemari, Liu Seng langsung terteguan mendengar ucapannya. Tingkahnya jadi serba salah. Ini, ini kamar peristirahatan putri, Cian Gong langsung mendelik lebar-lebar. Dengan tampang tidak senang dia berkata, Apa si kamar peristirahatan atau kamar tidur? Kalau si pengemis tua hatinya senang, mungkin bocah perempuan ini akan diterima sebagai murid. Tanpa memperdulikan yang lainnya, dia langsung menjatuhkan diri di atas tempat tidur meiling. Tempat tidur itu indah dan kasurnya lembut dengan kelambu yang terbuat dari kain sulaman yang mahal. Tanpa memperdulikan pakaiannya yang kotor dan koyak, senak perutnya dia rebah dan memejamkan mata, kenikmatan. Liu Seng menundukkan kepalanya sambil merenung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Perlahan-lahan Cume menjauhi ujung lengannya sembari memberi isyarat dengan kedipan mata. Akhirnya ketiga orang itu keluar dari kamar tersebut Sian Cong melepaskan kendi arak dari selipan ikat pinggangnya. Mula-mula dia meneguk arak sebanyak dua tegukan dan kemudian ditutupnya kembali, lalu diletakkan di belakang kepala sebagai bantal. Bocah perempuan, kemari dan tonjokan pahasi pengemis tua yang terasa pegal ini teriaknya. Mendengar permintaannya, Mei Ling segera menghampiri. Dia duduk di tepi tempat tidur dan memukul paha Cian Cong dengan kepalan tangannya yang mungil secara bergantian. Bocah busuk, apakah lenganmu tidak patah terkena pukulan si nenek pengemis tadi teriak Cian Cong dengan nada mengerutu. Tan Ki mengiakan dengan suara lirih. Dengan tergesa-gesa dia menghampiri. Tapi karena Mei Ling menghalangi jalannya, dia terpaksa melepaskan sepatu dan naik ke atas tempat tidur. Dia mengendus rangkum bau harum yang samar-samar. Keletihannya sepanjang malam bagai sirna dan pikirannya jadi ikut tergetar. Sudah tentu bau harum itu terpancar dari tubuh Mei Ling. Cian Cong memperhatikan dirinya dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Tiba-tiba sepasang alisnya menjungkit ke atas. Bocah cilik, usiamu masih begitu muda, mengapa memakai jubah semacam itu? Mana lebar mana kendoran, seperti yang biasa dikenakan oleh orang tua. Ketika pertama kali melihat dirimu, si pengemis rasanya tidak asing, tetapi sekarang malah lupa siapa yang memakai jubah seperti ini. Hati Tanki tercekak. Orang tua ini tampaknya ugal-ugalan, tetapi sikapnya teliti seokali. Sekali lihat saja dia sudah tahu bahwa pakaian ini bukan milikku. Untung saja dia masih belum menyadari bahwa aku yang menyamar sebagai Tiantai Tiaw Siyu. Saat itu aku juga mengenakan pakaian yang sama, pikirnya dalam hati. Hatinya tergerak, mulutnya malah tidak berani menyahut sepatah katapun. Dia tidak ingin Cian Chong sampai memperpanjang masalah itu yang akhirnya rahasia samarannya mungkin akan terbongkar. Terdengar Cian Chong menghembuskan nafas panjang. Si pengemis tua sudah bertahun-tahun tidak pernah merasakan kesenangan seperti ini. Ah, rasanya nyaman sekali, tiba-tiba sepasang alisnya mengerut kembali. Dia seperti teringat akan sesuatu hal. Cepat-cepat dah melanjutkan kata-katanya. Tadi malam ketika kau menyelinap pergi, apakah kau bertemu dengan seorang gadis berpakaian hitam yang di punggungnya terselip sebatang pedang panjang? Kalau si pengemis tua tidak salah menerka, kau pasti kena caci makinya. Tan Ki tidak menyangka bahwa Cian Chong yang sedang bertarung dengan sengit tadi malam masih sempat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Hatinya terkejut sekali. Apa? Lo Ciam Puat telah menyaksikan semuanya Cian Chong tertawa lebar. Kalau si pengemis tua sudah menyaksikan terlebih dahulu baru berbicara, namanya bukan kepandayan lagi, Tan Ki menganggukan kepalanya berkali-kali. Ketemu sih memang benar, tetapi tidak terkena caci makinya, gadis berpakaian hitam itu, di daerah utara, barat dunia Kang Ho paling terkenal sebagai manusia yang tidak kenal aturan. Siapapun yang bertemu dengannya berarti ditimpa kesialan, kalau hanya memaki beberapa patah kata saja masih tidak aneh. Kalau mendengar ucapan Lo Ciam Puat, tampaknya kena caci maki gadis itu beberapa patah kata adalah hal yang lumrah. Kalau Bo Am Puat tidak melihat dia seorang gadis, ingin rasanya memberi pelajaran sedikit biar jera, gadis itu paling susah dihadapi, lebih baik kau jangan mencari gara-gara dengannya, kata Cian Chong. Apakah Lo Ciam Puat mengenalnya Cian Chong mengambil hiolo araknya kembali dan meneguk setegukan besar? Bibirnya tersenyum. Si pengemis tua tidak takut langit dan bumi, tapi terhadap bocah perempuan ini justru kepala selalu pusing. Aku saja tidak berani mencari perkara dengannya, kau terlebih-lebih tidak boleh. Kalau tidak, pasti akan ketemu batunya, sikap tanki pada dasarnya keras kepala dan angkuh. Mendengar nada bicaranya yang begitu hebat menggembar-gemborkan kegalakan si gadis berpakaian hitam, semangatnya malah terbangkit dan semakin penasaran. Kalau begitu, apabila kelak bertemu dengannya lagi, Bo Am Puat justru ingin meminta pelajaran darinya, Cian Chong tertawa terbahak-bahak. Emosi si bocah busuk ini cepat juga terbangkitnya, oh iya, kita sudah bicara panjang lebar, si pengemis tua masih belum tahu siapa namamu dan nama gurumu yang mulia Bo Am Puasitan dengan nama Tunggalki. Sedangkan nama Suhu, nama Suhu, tanki menjadi gagap gugup menjawab pertanyaannya. Ilmu silat tanki secara keseluruhan didapatkan dari hasil curian di kuburan para ketua Ti Chiang Pang. Mana mungkin dia mempunyai guru atau nama perguruan yang dapat disebutkannya? Kalau dia disuruh asal sebut sebuah nama saja, tentunya kebohongannya pasti bisa terbongkar seketika. Cian Chong hanya mengucapkan sepatah oh, dan tidak mendesaknya lebih lanjut. Kemudian tampak orang tua itu menundukan kepalanya seakan ada suatu pikiran rumit yang melintas di benaknya. Mimik wajahnya itu malah membuat perasaan tanki semakin tidak tenang. Beberapa malam yang lalu aku menyamar sebagai Tian Tai Tiao Siu, pakaian inilah yang kukenakan malam itu. Apakah dia tiba-tiba teringat siapa yang mengenakan pakaian ini? Tanyanya dalam hati. Pikirannya melayang-layang. Semakin direnungkan rasanya semakin benar. Tanpa terasa tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Sebelum dirinya terluka saja, dia sudah bukan tandingan Cian Chong. Saat ini apabila terjadi perkelahian tentu dia tidak bisa melepaskan diri lagi dari maut. Tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki yang riuh. Tiga orang pelayan masuk ke dalam kamar dengan membawa berbagai hidangan. Liu Seng dan Ciong San Suang Siu mengiringi dari belakang. Tan Ki memperhatikan situasi yang dihadapinya. Diam-diam hatinya berpikir lagi. Kalau si pengemis tua itu sudah mengetahui atau curiga dengan identitas diriku, atau terus mendesak aku dengan berbagai pertanyaan, kemungkinan lama-lama rahasiaku akan ketahuan juga. Waktu itu apabila aku berniat meloloskan diri, tentu tidak sempat lagi, karena mempunyai pikiran seperti itu, cepat-cepat dia berdiri dan menjura dalam-dalam, Bu Ampua mohon diri, Cian Cong segera meletakkan cawan arak di tangannya dan mendongakkan wajahnya. Kau hendak ke mana wajah Tan Ki merah padam. Hatinya tetap merasa tidak tenang, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukannya. Di sebelah barat kota ada seorang teman yang sedang menunggu aku. Bu Ampua sudah sepanjang malam tidak kembali, Tentunya teman itu akan tidak tenang memikirkan aku, Cian Cong tertawa lebar. Rasanya yang tidak tenang bukan temanmu itu, hati Tan Ki berdebar-debar. Dia semakin yakin Cian Cong sudah mengetahui identitas dirinya. Dia mana tahu kalau Cian Cong yang mempunyai mata awas melihat Kiao Hun pergi dan tidak kembali lagi. Kemudian dia juga melihat Mei Ling yang mengikuti di belakangnya, kembali dengan wajah, bermuram durja. Orang tua yang berpengalaman luas itu segera dapat menduga bahwa terjadi sesuatu di antara ketiga orang itu bukan karena dia telah berhasil mengungkap identitas diri Tan Ki sementara itu, tampak Tan Ki membalikan tubuh dan bergegas meninggalkan kamar itu. Liu Seng serta rekan-rekannya mengira dia saling kenal dengan Cian Cong, maka dari itu mereka tidak menghalangi kepergiannya, malah memberi jalan dengan bergeser agar dia dapat melewati pintu kamar. Tiba-tiba tubuh Tan Ki yang menghambur keluar dengan tergesa-gesa tadi, mendadak surut kembali seakan melihat sesuatu yang diluar dugaannya. Orang-orang yang ada di dalam kamar itu jadi tertegun. Begitu mata memandang, di ambang pintu, entah sejak kapan telah berjalan masuk seorang gadis berpakaian hitam. Dengan mimik wajah yang datar dan dingin, dia menghampiri Cian Cong. Bibirnya langsung tersenyum mengejek. Hektomekar, sebagai seorang tokoh angkatan tua dunia bulim, ternyata bisa mengeluarkan ocahan yang bukan-bukan dengan menceritakan keburukan diriku. Benar-benar orang tua yang tidak waras makinya. Mendengar ucapannya, si pengemis sakti langsung menoleh ke arah Tan Ki dan menjungkitkan sepasang alisnya. Gadis berpakaian hitam itu juga menoleh ke arah Tan Ki serta menggerak-gerakan bibirnya bagai berkata kepada dirinya sendiri, sudah sebesar ini, di belakang punggung orang masih berkicau terus. Seperti tidak rela mengalah kepada generasi yang lebih muda. Kalau disiarkan keluar, tentu akan menjadi bahan tertawaan. Kata-katanya ini diucapkan dengan santai dan wajar, tapi orang yang bersangkutan tentu akan merasa sakit hati. Perlahan-lahan Tan Ki melirik Cian Cong sekilas. Tampak orang tua itu malah mengalihkan wajahnya ke tempat lain seakan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh gadis berpakaian hitam itu. Melihat keadaannya, Tan Ki segera sadar bahwa orang tua ini benar-benar enggan berurusan dengan si gadis. Diam-diam hatinya tergerak. Dengan kedudukan si pengemis tua sebagai tokoh kelas tinggi dan sikapnya yang ugal-ugalan, mengapa terhadap gadis berpakaian hitam ini malah demikian segan dan mengalah pikirnya bingung. Apakah kata-kata Cian Cong tentang gadis ini bahwa dia merupakan orang yang paling sulit dihadapi benar-adanya? Hatinya rada kurang percaya. Tanpa sadar dia menoleh beberapa kali ke arah gadis tersebut. Tampaknya gadis berpakaian hitam itu juga sangat memperhatikan Tan Ki. Begitu pemuda tersebut menoleh, dia langsung mendelikan matanya lebar-lebar. Apalah yang kau lihat bentaknya dengan ada marah. Mendengar bentakannya, tanpa terasa wajah Tan Ki menjadi merah saking jengahnya. Tapi dia memang merupakan seorang manusia yang tinggi hati. Kata-kata gadis itu membuat amarahnya meluap seketika. Apapun yang ingin ku lihat, rasanya tidak ada hubungannya dengan dirimu, sahutnya ketus. Rupanya si gadis tidak menyangka Tan Ki akan memberi jawaban seperti itu. Dia jadi tertegun beberapa saat, tentunya kau belum tahu siapa aku sehingga berani berbicara dengan aku dengan nada membentak seperti tadi. Kalau kau sudah tahu, pasti kau tidak akan seberani itu, Tan Ki tertawa dingin. Lihat tampangmu yang begitu sombong dan tidak sopan terhadap angkatan yang lebih tua. Kalau sajakah seorang laki-laki, aku pasti akan memberi pelajaran yang keras untukmu. Gadis berpakaian hitam itu seperti tidak percaya. Wajahnya menyirakan mimik seperti orang yang sedang tertawa tapi tidak bisa. Kau berani mengapa tidak berani bentak Tan Ki kembali. Gadis berpakaian hitam itu menarik nafas perlahan-lahan. Dia menatap wajah Tan Ki sampai lama sekali. Sejak keluar dari rahim ibu, aku belum pernah menerima hinaan apapun. Di seluruh dunia ini, orang yang berani memaki aku secara terang-terangan, aku rasa kau lah orang yang pertama, kalau begitu aku malah harus merasa bangga, sahut Tan Ki tenang. Gadis berpakaian hitam itu mengedarkan pandangannya ke orang-orang di dalam kamar. Kemudian dia memalingkan wajahnya. Kau berani memaki aku secara terang-terangan, mungkin karena kau anggap ada beberapa orang yang dapat kau andalkan. Aku justru ingin melihat sampai di mana kehebatanmu itu begitu bentakannya sirna, tubuhnya yang kecil dan langsing langsung melesat ke udara dan ketika pergelangan tangannya memutar, secara berturut-turut dia melancarkan tiga buah serangan dan delapan buah totokan. Sebetulnya serangan ini berjumlah empat jurus. Kecepatannya bagai cahaya kilat. Meskipun dia melancarkan serangannya satu per satu, namun begitu cepatnya sehingga tampak dikerahkan dalam waktu yang bersamaan dan seakan ada empat telapak tangan yang sedang mengincar diri Tan Ki. Hati anak muda itu sampai tercekat melihat keadaan ini. Dia merasa penasaran. Usianya masih begitu muda, namun kungfunya sudah demikian hebat. Benar-benar suatu hal yang jarang terdengar maupun dijumpai. Kalau ia belum terluka, tentu tidak ada hal yang perlu ditakutinya. Tapi kenyataan yang tertampang di depan mata, justru lukanya masih belum sembuh. Tentunya dia belum bisa menggunakan anggota tubuh maupun tenaga dalamnya dengan leluasa. Hatinya menjadi panik. Dengan gugup dan mundur beberapa langkah. Diam-diam dia merasa heran. Mengapa ilmu silat gadis ini hampir mirip dengan ilmu yang aku pelajari? Tanyanya dalam hati tampak di wajahnya tersirat perasaan yang tidak tenang. Sementara Cian Cong sedang merasa cemas sekali. Sepasang alisnya mengerut rat-rat. Mulutnya tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dia takut Tan Ki tidak memperdulikan Kerr turun tangannya sehingga gadis berpakaian hitam itu akan terluka. Tapi dia juga sadar bahwa gadis ini sangat lecik serta keji. Sedikit-sedikit selalu main bunuh. Ada kemungkinan Tan Ki yang akan terluka di tangannya. Matanya perlahan-lahan mengedar. Dia melihat Liu Seng dan Ciong San Tiaw Siu bertiga juga menyiratkan perasaan khawatir yang sama dengan dirinya. Wajah mereka tampak tegang. Tiba-tiba terdengar suara bentakan gadis itu. Jangan lari pergelangan tangannya bergerak, sekaligus dia melancarkan 12 pukulan. Tampak bayangan telapak tangan yang banyak seperti ombak yang menghempas-hempas. Suara gemuruh angin yang ditimbulkannya berderu-deru. Seluruh ruangan itu sampai dipenuhi terpaan angin dari telapak tangannya. Tan Ki menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dia melangkah mundur tiga langkah. Dia mengerti luka dalamnya masih belum sembuh. Kalau bisa dia tidak ingin menyambut serangan gadis itu dengan kekerasan. Siapa tahu sikap gadis itu sungguh berangasan. Dia tidak senang melihat Tan Ki seakan menghindarkan diri dari serangannya. Secara mendadak dia menarik kembali sepasang tangannya. Dengan posisi menahan di depan dada, tahu-tahu dia melancarkan sebuah pukulan. Serangan ini mengandung tenaga yang sepenuhnya. Begitu dilancarkan, kekuatannya bukan alang-kepalang. Terpaan angin yang timbul dari pukulannya bagai badai yang melanda dan sulit di bendung. Meskipun kamar mailing ini cukup luas, namun besarnya paling-paling dua depaan. Sedangkan Tan Ki sudah mundur dua kali berturut-turut. Punggungnya sudah menempel pada meja rias yang terdapat dalam kamar tersebut. Melihat datangnya serangan yang hebat itu, dia tidak mempunyai tempat untuk melindungi diri lagi. Hawa amarah dalam hatinya jadi meluap. Dengan menggertakan gigi erat-erat, dia melancarkan sebuah pukulan. Dalam sekejap mata, waktu yang sesaat itu begitu cepatnya sehingga mata para hadirin menjadi berkunang-kunang. Telinga mereka mendengar suara dengusan sebanyak dua kali yang saling susul-menyusul. Bayangan manusia berpencaran ke kiri dan kanan, disusul dengan sebuah suara yang menggelegar. Gadis berpakaian hitam yang pertama-tama terhempas ke atas lantai kamar. Wajah Tan Ki pucat pasi. Di sudut bibirnya terlihat tetesan darah. Tampangnya kusut. Seperti orang yang sudah tidak tidur selama tiga hari tiga malam. Dia berdiri dengan tubuh bersandar pada meja rias. Perubahan yang mendadak ini benar-benar di luar dugaan setiap orang. Penglihatan Cian Cong sangat tajam. Meskipun dengan jelas dia melihat keduanya beradu kukulan, tapi walaupun hatinya berniat menolong, namun sudah terlambat. Dia terkejut sekali melihat kenyataan yang terpampang di depannya. Selaka serunya sambil menggerakkan tubuh dan melesat ke depan. Tiba-tiba terlihat wajah Tan Ki berubah hebat. Begitu mulutnya terbuka, dua kali berturut-turut dia memuntahkan darah segar. Sepasang matanya membelalak dan dia pun terkulai jatuh entah dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Perubahan yang saling susul-menyusul ini terjadinya begitu cepat sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata. Hal ini membuat orang-orang tidak sempat memberi pertolongan. Walaupun Cian Cong yang memiliki tenaga dalam sangat tinggi juga menjadi kalang kabut menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak tahu pihak mana yang harus ditolongnya terlebih dahulu. Untuk sesaat, Liu Seng beserkarkannya juga menjadi termangu-mangu. Untung Cian Cong lebih segap. Setelah rasa terkejutnya hilang, dia mengatur nafasnya sejenak dan berpikir matang-matang. Pertama-tama dia menghambur ke arah gadis berpakaian hitam. Dia membungkukan tubuh dan mengulurkan tangannya ke arah dada gadis berpakaian hitam tersebut. Belum lagi tangannya sempat menjamah ke arah yang ditujunya, tiba-tiba gerakannya terhenti. Tampaknya dia teringat sesuatu hal dan membatalkan niatnya. Sepasang alisnya bertauterat. Setelah tertegun sesaat, akhirnya dia menolahkan kepala dan menggapai ke arah Mei Ling. Bocah perempuan, coba kau kemari dan tempelkan telapak tanganmu pada dadanya. Lihat apakah jantungnya masih berdenyut atau tidak perintahnya. Mei Ling tersenyum simpul. Begitu baru benar. Aku kira saking paniknya kau ingin menolong orang sehingga bagian terpenting dari tubuh seorang gadis juga akan kau jamah begitu saja pikirnya dalam hati. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam. Diam-diam dia memaki dirinya sendiri lalu bergegas berjalan menuju ke tempat si gadis berpakaian hitam seperti yang diperintahkan oleh Cian Cong. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke dada gadis itu. Masih berdenyut, namun sudah lemah sekali, sahutnya. Mendengar ucapannya, Cian Cong sampai menghentak-hentakan kakinya sambil menggerutu panjang lebar. Bocah bagus, tidak peduli pukulan tangan sendiri ringan atau berat malah berani melukainya sedemikian parah. Nanti kalau kakek moyangnya datang, kita terpaksa harus mengadu tinju sampai puas mendengar nada bicaranya. Dia seperti pusing sekali menghadapi masalah ini. Kepalanya digelengkan berkali-kali. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba sebuah suara yang dingin berkumandang dari depan pintu. Rupanya Cian Cong masih mempunyai gairah sehebat itu. Suara ini datangnya mendadak sekali. Tanpa sadar Cian Cong berseru terkejut. Cepat-cepat dia membalikan tubuhnya dan mengalihkan pandangan ke depan pintu. Di ambang pintu, entah sejak kapan telah berdiri seorang laki-laki yang tua dan bertubuh kurus. Dia mengenakan jubah berwarna hijau, wajahnya bersih dan tenang. Tetapi penampilannya menimbulkan kesan bahwa dia bukan orang yang mudah didekati, bahkan agak angkuh. Tampak di ujung lengan baju sebelah kiri, tersembul sebuah telapak tangan yang mengeluarkan kilauan cahaya yang menyolok mata. Pertama-tama Cian Cong tertegun agak lama. Kemudian diri dia tertawa terbahak-bahak. Lok lao tau, bapak tua, jangan bergurau, kita sudah lama sekali tidak berjumpa lo. Orang tua berjubah hijau itu tertawa dingin. Masih lumayan, Heng Teh masih belum masuk liang kubur. Akhir-akhir ini Cian Heng rasanya, begitu matanya beredar, dia langsung mengeluarkan seruan terkejut. Tidak terlihat bagaimana caranya bergerak, tahu-tahu orangnya sudah sampai di samping gadis berpakaian hitam. Ketinggian ilmu ginkang yang diperlihatkannya, membuat wajah Liu Seng beserta Chong San Tiao Siu berubah hebat. Pandangan mereka sampai berkunang-kunang. Begitu penglihatan dialihkan kembali, tampak tubuh orang tua berjubah hijau itu bergetar keras. Dia seperti baru saja mendapat pukulan batin yang hebat. Terdengar suara ratapannya yang pelu dengan suara parau dan tersendat-sendat. Ingji, oh Ingji, kau pergilah. Setelah kau mati, Kong Kong pasti akan membunuh seratus tokoh bulim sebagai korban untukmu dan teman di saat penguburanmu. Hati Chian Chong tercekat sekali. Hei, Glok Lao Tau, masa nyawa cucu perempuanmu bernilai begitu tinggi teriaknya kesal. Begitu kesal dan sedihnya orang tua berjubah hijau sampai mengeluarkan suara tertawa yang panjang. Kau kira siapa dan apa kedudukan cucu perempuanku ini? Biarpun seratus atau seribu lembar nyawa tokoh bulim juga hanya pantas dibandingkan dengan selembar bulu kakinya saja Chian Chong ikut-ikutan tertawa dingin. Nyawa cucu perempuanmu begitu berharga, apakah nyawa orang lain bukan nyawa juga, tapi sampah sahutnya kesal. Tampaknya kesedihan orang tua berjubah hijau sudah mencapai puncaknya. Emosi yang meluap-luap dalam hatinya tiada tempat untuk disalurkan. Oleh karena itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam meja bundar di tengah ruangan yang terbuat dari kayu. Terdengar suara geprakan yang keras, meja itu pun sompa bagian ujungnya. Matanya mendelik lebar-lebar. Sinar matanya mengandung api yang berkobar-kobar. Siapa yang membunuh cucu perempuanku yang baik tanyanya marah. Nada suaranya melengking tinggi. Bagai ratapan dan tangisan setan-setan di malam hari. Orang yang ada di dalam ruangan kecuali Chian Chong, tidak ada satupun yang tidak tergetar. Bulu kuduk mereka seakan merinding semua. Chian Chong malah tertawa lebar. Kau datang-datang langsung memarah-marah seperti orang gila, bukannya lihat dulu keadaan dengan jelas. Apakah kau yakin cucu perempuan kesayanganmu itu benar-benar sudah mati? Hektometer, tindakanmu yang membabi buta itu, apa pantas menjabat sebagai pangcu dari T. Chiang Pang yang tersohor itu sindirnya tajam? Kata-katanya yang terakhir, membuat Liu Seng sertarkan rekannya terperanjat. Hati mereka tergetar. Diakah pangcu dari T. Chiang Pang? Tokoh yang gerak-geriknya bagai naga sakti. Perlu diketahui bahwa T. Chiang Pang adalah sebuah perkumpulan yang menjunjung tinggi keadilan. Beberapa tahun ini kebesaran nama mereka benar-benar ibarat matahari yang terbit di pagi hari. Kekuasaan mereka sudah tersebar luas. Kehebatan mereka menjadi buah bibir di mana-mana. Kebesaran nama perkumpulan ini boleh dikatakan malah lebih hebat dari lima partai besar. Sedangkan pangcu dari T. Chiang Pang, dalam pandangan tokoh-tokoh buling lainnya, seperti seorang tokoh yang misterius, berwibawa, angker, membuat mereka berperasaan seakan suatu benda pusaka yang hanya boleh dilihat namun tidak boleh tersentuh. Justru pada saat ini, ketiga orang itu melihat wajah asli pangcu T. Chiang Pang ini. Tentu saja mereka merasa terkejut dan penasaran. Tanpa sadar mereka malah melihat terus berkali-kali. Sementara itu, tampak pangcu T. Chiang Pang yang bernama Lok Hang itu membungkukan tubuhnya dan memeriksa hembusan nafas dari hidung si gadis berpakaian hitam. Setelah agak lama, akhirnya dia menghela nafas lega. Tampangnya yang tadi tegang juga sudah jauh mengendur. Bibirnya tersenyum. Kalau bukan disadarkan oleh kata-kata Chiang Heng, Heng T. hampir saja berbuat kesalahan besar. Chiang Cong ikut-ikutan menarik nafas panjang. Lok Lao Toa, apapun yang kau perbuat selama ini, selalu menerbitkan kekaguman di hati si pengemis tua ini. Tapi terhadap cucu perempuanmu ini, tampaknya kasih sayangmu agak berlebihan. Seandainya dia kehilangan selembar rambutnya saja, mungkin lebih baik kau kehilangan seluruh janggutmu yang panjang itu, gerutunya. Lok Hang hanya tersenyum simpul. Dia tidak memperdulikan ocehan Chiang Cong. Pada dasarnya sikap orang ini berjiwa lapang. Kalau marah hanya sebentar. Sesudahnya dia akan kembali seperti biasa lagi. Sekarang tampak dia mengangkat sebelah telapak tangannya kemudian menempelkannya pada punggung si gadis berpakaian hitam. Setelah lewat beberapa saat, mula-mula terdengar suara keluhan dari mulut si gadis berpakaian hitam, perlahan-lahan matanya membuka dan sadarkan diri. Sedangkan luka yang diderita Tan Ki lebih parah. Oleh karena itu, sadarnya lebih lama daripada sang gadis. Lok Hang menggendong si gadis berpakaian hitam dan berdiri. Tangannya diselusupkan kebalik pakaian, lalu dikeluarkannya sebutir pil yang lalu dimasukkan ke dalam mulut si gadis. Bibirnya tersenyum. Anak baik, yang pintar ya. Biar Yaya menyayangimu, katanya. Tangannya terulur untuk mengelus-elus kepala gadis itu. Sikapnya lembut sekali, tak terlihat lagi tampangnya yang garang seperti pembunuh tadi. Gadis berpakaian hitam menatap ke arah kakeknya. Pertama-tama dia agak tertegun sampai tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Setelah mendengar ucapan kakeknya yang menyentuh hati, dia langsung membuka mulut dan menangis meraung-raung. Tangannya menuding Tan Ki yang baru merangkak bangun. Dia, dia menghina aku, katanya. Lok Hang tersenyum simpul. Jali bocah ini sungguh besar. Beraninya dia menghina cucu perempuanku yang baik. Coba kau lihat, Yaya akan mengajar adat padanya. Begitu kata-katanya selesai, sebelah tangannya bergerak dan menghantamkan sebuah pukulan. Kecepatannya bagai kilat. Tan Ki sedang memperhatikan tanya-jawab antara kakek dan cucu tersebut. Tiba-tiba dia merasa pipinya ditempeleng dengan keras. Baru saja dia hendak mengangkat tangannya untuk menangis, telapak tangan Lok Hang sudah mendarat di pipi kirinya dan tahu-tahu orang tua itu sudah kembali mengelus-elus kepala si gadis berpakaian hitam. Benar-benar datang tanpa wujud, pergi tanpa jejak. Kecepatannya membuat orang terkesiap. Pukulannya ini menimbulkan suara keras. Tetapi tenaga yang terkandung di dalamnya justru lembut. Tan Ki merabat pipinya dan termangu-mangu. Dengan adatnya yang tinggi hati dan keras kepala, ternyata dia tidak berani meju dan melawan orang tua itu. Rupanya, dia sudah melihat telapak tangan kiri Lok Hang yang mengeluarkan cahaya berkilauan, dia tahu lambang itu merupakan ciri khas Tich yang panggil musilah yang dimilikinya merupakan hasil curian dari perkumpulan orang tua itu. Kalau sampai dia bergerak, tentu asal-asal ilmunya akan diketahui oleh orang tua tersebut. Kalau sampai membuat Lok Hang kalap, biarpun Tan Ki mempunyai 10 lembar nyawa juga tidak akan bisa menahan diri terhadap satu hantamannya. Oleh karena itu, meskipun pukulan telapak tangan Lok Hang tadi membuat hawa amarah di dalam dadanya meluap, tapi dia tetap berusaha menahan emosinya dan tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Melihat kedua kakek dan cucu itu saling menyayangi dan tampak begitu berbahagia, tiba-tiba hatinya merasa hampa dan pedih. Kenyataannya, dia hanya seorang anak yatim piatu. Seorang pemuda yang malang. Ayahnya yang baik hati dan mengasihinya telah dibunuh oleh 48 tokoh persilatan dengan senjata rahasia yang berbeda. Kematiannya begitu mengenaskan dan penuh penderitaan. Sedangkan ibunya, dia adalah seorang perempuan yang akaha. Dia tidak berani memikirkan lebih lanjut. Hal itu merupakan peristiwa yang menyakitkan hati. Tiba-tiba terdengar Cian Cong tertawa terbahak-bahak. Lok Lao Tua, cucu perempuanmu ini benar-benar berangasan sekali. Si pengemis tua tidak pernah takut terhadap langit dan bumi tetapi justru pusing kepala kalau menghadapinya, hatinya seperti mempunyai pertimbangan sendiri sehingga tidak mengatakan mengapa cucu perempuan Lok Hang sampai berkelahi dengan Tan Ki. Lok Hang tersenyum lembut. Cian Heng menyalahkan Heng Teh memang tidak salah. Tetapi kau juga tahu, sejak kedua orang tuanya menghilang, dia jadi sebatang kera tanpa tempat berlindung. Sungguh kasihan. Heng Teh sudah hidup sampai setua ini, juga tidak tahu kapan akan kembali ke sisinya. Kalau tidak menyayanginya, siapa lagi yang akan menaruh perasaan Iba kepadanya sebetulnya Cian Cong masih ingin berbicara lagi, tapi tiba-tiba dia berpikir. Orang ini mempunyai perasaan kasih yang dalam. Hal itu merupakan ungkapan yang wajar dan sikap seseorang tidak mudah diubah. Untuk apa aku berkata panjang lebar berpikir demikian, perlahan-lahan dia menarik nafas dalam-dalam. Mulutnya pun tidak mengeluarkan sepatah kata lagi. Sementara itu, An Ki berjalan menghampiri Cian Cong serta mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Sekalian dia memohon diri. Tepat sekali dia membalikan tubuh dan bermaksud meninggalkan ruangan itu, mendadak terdengar panggilan gadis berpakaian hitam. Ye A Ye A, suruh dia berhenti dulu, kenapa? Ye A Ye A tadi sudah menempelengnya dengan keras, apakah kau masih belum merasa puas tidak mau? Pokoknya aku tidak akan membiarkan dia pergi sekarang, sahut si gadis berpakaian hitam. Nok Hang tersenyum simpul. Hati anak perempuan paling sulit ditebak. Tiba-tiba kau ingin menahan seorang pemuda, sebetulnya apa yang terkandung dalam hatimu mulutnya mengerutu tetapi dia tetap menoleh kepada Tan Ki dan berkata, Kalau cucu perempuanku sudah berkata demikian, lebih baik kau jangan pergi dulu untuk sementara. Berdirilah di situ diam-diam, nada bicaranya seperti sebuah perintah yang tidak boleh dibantah. Terdengar suara dengusan dari hidung Tan Ki, namun dia menuruti juga kata-kata Lok Hang dan menghentikan langkah kakinya. Luka yang dideritanya cukup parah, sedangkan tadi Cian Chong belum menyembuhkannya sampai tuntas. Oleh karena itu, dia pasti sulit melarikan diri dari tempat itu. Lagipula dia juga takut kartunya terbuka oleh Lok Hang. Akhirnya dia terpaksa menahan rasa amarah dan berdiri tanpa bergeming sedikitpun. Terdengar suara si gadis berpakaian hitam yang datar dan ketus. Terimalah, ini adalah obat penyembuh luka dalam. Dengan meminumnya, lukamu akan lebih cepat sembuh. Sambil berbicara, dia melemparkan sesuatu benda kecil berwarna kehitaman ke arah Tan Ki. Watak anak muda itu sangat keras. Setelah menyambut obat tersebut, tadinya dia bermaksud membuangnya agar hati gadis itu menjadi mangkel. Tetapi pikirannya segera tergerak. Keadaannya sekarang kurang menguntungkan apabila dia tetap berkeras. Oleh karena itu, setelah tertawa dingin dua kali, dia memasukkan obat itu ke dalam mulut dan menelannya. Tampang gadis berpakaian hitam sepertinya kurang senang. Aku sudah memberikan obat kepadamu, tetapi kau malah kurang senang, tidak salah. Aku memang membencimu, benci sekali apa yang kau katakan. Coba ulangi sekali lagi bentak si gadis berpakaian hitam. Benci si gadis berpakaian hitam marah sekali. Bagus. Kau berani memaki aku. Mari kita ulangi lagi perkelahian kita tadi Lok Hang tersenyum simpul. Lahir sebagai orang dari keluarga loh, mana boleh menerima hinaan orang begitu saja. Anak baik, pukulah dia beberapa kali biar hatimu puas. Ya ya justru ingin lihat sampai di mana kehebatan anak muda ini dan berasal dari perguruan mana dia, mendengar ucapannya, hati tanki tergetar. Dalam keadaan terkejut, tiba-tiba dia mendengar suara keplakan sebanyak dua kali. Tau-tau kedua belah pipinya telah ditempeleng oleh si gadis berpakaian hitam. Watak gadis ini sungguh berangasan dan adatnya juga keras kepala. Pertama dia kesal terhadap kata-kata yang diucapkan oleh tanki, kedua dia mengira keberanian anak muda itu karena merasa mempunyai tulang tungung yang kuat. Padahal dia sendiri yang mengandalkan kakeknya sehingga berani berbuat semena-mena. Sekaligus dua tamparan dia hadiahkan kepada tanki, namun tampaknya dia masih belum puas. Tangannya bergerak dan dia menampar tanki sekaligus empat-lima kali. Pada saat itu juga, tampak wajah tanki membengkak satu kali lipat. Tampangnya jadi lucu namun mengenaskan bekas-bekas jari tangan tertera nyata di kedua belah pipinya. Namun tanki tidak mengumpat maupun mendengu sedikitpun. Diam-diam dia berkata dalam hati, Baiklah, kau boleh pukul sepuas hatimu. Kelak apabila kau terjatuh ke tanganku, aku akan menagih hutang ini berikut bunganya sekalian. Setelah memukul beberapa kali, rasa amarah dalam hati gadis itu agak berkurang, dia melihat tanki tidak menghindar atau menangkis pukulannya dan wajahnya sudah menjadi bengkak dan merah. Hatinya terasa tidak tega melanjutkan lagi. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Kau harus tahu sifatku, lain kali jangan sengaja memanas-manasi hatiku lagi, katanya menasehati. Tanki mendengus dingin. Dia tetap tidak mengucapkan sepatah katapun. Kekerasan adatnya benar-benar jarang ditemui pada orang lain. Sementara itu, terdengar Qian Chong bertanya kepada Lok Hang. Mengapa kau bisa datang ke tempat ini? Lok Hang memperdengarkan segulungan suara tawa yang getir. Tidak khawatir dicertawakan oleh Qian Heng. Heng Teh menempuh jarak sejauh ribuan li. Tujuan utamanya adalah untuk mencari cucu perempuanku ini, apa? Jadi dia itu kabur dari rumah justru itulah. Sepanjang hari sepanjang malam dia terus ribut ingin mencoba ilmu silat yang dimiliki oleh Qian bin Moong yang namanya menggetarkan rimba persilatan. Heng Teh takut terjadi sesuatu di luar dugaan pada dirinya, maka terpaksa melindungi secara diam-diam. Juga sekalian menggunakan kesempatan ini untuk menjajal kepandayan Qian bin Moong yang katanya hebat sekali itu, mendengar sampai di sini, hati Tan Ki merasa terkejut sekaligus senang. Dia tidak menyangka namanya akan terkenal sampai daerah barat daya di mana terletak pusat markas Ti Chiang Pang. Kalau dia, ayah, sampai tahu urusan ini, di alam baka dia pasti akan merasa bangga sekali, pikirnya dalam hati sayang sekali ayahnya sudah meninggal. Bahkan mati terbunuh dengan care yang demikian mengenaskan serta menyayat hati. Begitu pikirannya tergerak ke masalah itu, tanpa terasa kelopak matanya membasah dan air mata pun hampir menetes turun. Dia menggertakan giginya erat-erat. Dia tidak sudi meneteskan air mata di tempat itu. Dia mempunyai kekerasan hati yang hampir tidak dimiliki oleh orang lain. Baginya orang yang gampang menguraikan air mata adalah orang yang rendah dan lemah serta tidak sanggup melakukan pekerjaan besar. Sementara itu, Lok Hang sedang berpamitan kepada Cian Cong. Tan Ki memang berharap agar kakek dan cucunya itu segera meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba tolinganya mendengar kembali suara Lok Inge A. Ya, ajak orang ini pergi dengan kita, mendengar ucapannya, Suk Matan Ki seperti melayang setengahnya. Tanpa sadar tubuhnya gemetar. Dia merasa marah sekali. Sebetulnya apa yang terkandung dalam hatimu? Mengapa kau memaksa dan mendesak aku sedemikian rupa teriaknya kesal? Lok Hang tersenyum lebar. Dia ingin mengajak engkau, tentu tidak bermaksud mencelakaimu. Mengapa harus takut? Aku rasa Cian Lok Cian Pua juga setuju dengan usul ini. Bukankah demikian Cian Heng Cian Cong cepat-cepat menganggukan kepalanya? Betul, betul. Kau bocah cilik ini ikut dengan Lok Ko Nio, pasti akan memperoleh manfaat yang besar. Pasti tidak mengalami kerugian apapun. Dengan demikian, kakek dan cucu Si Lok itu pun meninggalkan tempat tersebut dengan menyeretan Ki. Ketika hendak berangkat, berkali-kali Tan Ki menoleh ke arah Mei Ling seakan berat berpisah dengan gadis itu. Mei Ling hanya tersenyum simpul dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Tentu saja dia tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Tan Ki, hanya kesan pemuda tersebut dalam hatinya tidak terlalu buruk. Diam-diam Tan Ki menarik nafas panjang. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa gadis itu bagai rembulan di atas langit. Demikian cemerlang dan indah tapi manusia hanya dapat memandang namun tidak dapat menyentuhnya, sambil berpikir, ketiga orang itu pun meninggalkan gedung keluarga Liu. Kurang lebih satu kentungan telah berlalu, mereka sampai di sebuah bukit yang tidak berapa tinggi. Di sana terdapat sebuah pondok yang atapnya dialasi dengan daun rumbia. Kemungkinan besar merupakan tempat tinggal sementara bagi kakek dan cucu dari keluarga Liu tersebut. Gadis berpakaian hitam Liu berusaha memancing pembicaraan dengan Tan Ki sepanjang perjalanan. Tidak tahunya, pemuda itu tetap berdiam diri. Dia tidak menyahut sepatah katapun. Saking kesalnya, gadis yang keras hati ini sampai memalingkan wajahnya ke arah lain dan tidak mau melayani Tan Ki lagi. Setelah masuk ke dalam pondok tersebut, Lok In turun tangan sendiri ke dapur menyiapkan sarapan pagi untuk Tan Ki. Tampaknya hati gadis itu sedang merencanakan sesuatu sehingga sikapnya terhadap pemuda itu berubah menjadi lembut dan penuh perhatian. Gaya bicara maupun tingkah lakunya jauh berbeda dengan tadi malam. Sudah dua hari satu malam Tan Ki tidak mengisi perutnya dengan air ataupun makanan. Oleh karena itu dia tidak sungkan lagi. Cepat-cepat dihabiskannya sarapan yang disediakan oleh Lok In gadis itu juga menyediakan kamar tidur untuknya bahkan membawakan sebaskom air hangat untuk membasuh muka. Benar-benar sebuah penampilan yang meyakinkan. Begitu lembut dan penuh perhatian. Diam-diam Tan Ki merasa geli, dia tahu gadis itu pasti mempunyai rencana tertentu atau ada suatu hal yang diinginkan Lok In dari dirinya. Tapi dia tidak habis pikir apa itu dan mengapa. Yang aneh justru sikap Lok Hang terhadap gerak-gerik yang dilakukan oleh cucu perempuannya seperti orang yang masa bodoh. Kadang-kadang dia malah sengaja keluar dari pondok tersebut dan membiarkan mereka berdua. Pada saat tengah hari, Lok Hang mengatakan bahwa ada urusan yang harus diselesaikannya. Dengan tergesa-gesa dia keluar dari pondok tersebut. Lok In juga tidak menanyakan maksud kepergiannya. Dia menunggu sampai Tan Ki tertidur pulas baru bersedia meninggalkannya. Karena dia sendiri yang memaksakan kehendaknya agar Tan Ki ikut mereka. Maka dari itu dia khawatir Tan Ki akan melarikan diri apabila dia tidak menjaga dengan ketat. Satu hari telah berlalu, akhirnya tiba saat bagi para manusia untuk masuk ke dalam peraduan. Malam ini kembali tidak terlihat cahaya rembulan, bintang-bintang menjauhkan diri sehingga yang tampak hanya bekas yang samar-samar. Pemandangan di sekeliling terselubung oleh kegelapan. Benda-benda yang jaraknya lebih dari tiga depas sudah tidak tertangkap oleh penglihatan lagi. Dari jauh terdengar suara kentungan diketuk. Hanya berbunyi satu kali. Saat ini berarti sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam, dengan kegesitan seekor kucing mengendap-endap ke arah kamar tidur Tan Ki. Potongan badan orang itu kecil dan langsing. Tidak usah ditanya sudah pasti ia seorang perempuan. Angin malam berhembus semilir, keadaan di sekeliling tetap sunyi. Di tempat ini, ternyata sedang berlangsung peristiwa Fan Jai Hwa. Biasanya kaum laki-laki yang mengendap-endap ke kamar seorang gadis untuk merusak kesuciannya. Orang ini umumnya disebut Jai Hwa Acat alias maling pemetik bunga. Tetapi yang akan terjadi saat ini justru kebalikannya. Seorang perempuan yang mengendap-endap ke kamar seorang pemuda untuk memperkosanya. Maka dari itu disebut Fan Jai Hwa Acat alias maling pemetik bunga. Yang berarti kebalikannya seorang perempuan mencari kesenangan dari laki-laki dengan care seperti ini. Sungguh memalukan. Benar-benar perbuatan yang rendah. Tidak seharusnya Lok Ing menotok urat darah tidur Tan Ki ketika meninggalkannya. Sekarang dia jadi pulas tidak sadar apapun. Tentu saja dia juga tidak bisa memberikan perlawanan. Siapa perempuan itu? Mungkinkah Lok Ing yang pura-pura keluar dari kamar dan masuk lagi dengan mengendap-endap? Mungkinkah dia yang melakukan perbuatan serendah itu? Tidak. Kakek moyangnya merupakan salah satu dari tokoh sakti di dunia bulim. Namanya direndengkan dengan Cian Cong. Kewibawaannya sebagai pangcu dari T. Chiang Pang sudah menggemparkan dunia Kang Ong. Walaupun ada kemungkinan Lok Ing bisa melakukan perbuatan demikian, tapi Lok Hang tidak mungkin membiarkan cucu perempuannya ini merusakkan nama baik keluarga Lok yang telah dipupuk dengan susah payah selama ini. Kalau begitu siapa? Apakah Meiling yang polos dan kekanak-kanakan? Apakah Kyo Hun yang cintanya berkobar-kobar? Memang betul, siapapun di antara mereka, kemungkinannya ada. Tetapi kalau ditilik dari latar belakang kehidupan mereka dan pendidikan yang mereka kenyam selama ini, rasanya tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang demikian tidak tahu malu. Siapakah orangnya? Siapa? Hal ini seperti sebuah permainan teka-teki yang membutuhkan jawaban.